M.A. Direktur CVANS selaku konsultan perencana digiring staf Kejari Banjar ke ruang konferensi pers terkait dengan dugaan korupsi proyek rehabilitasi jaringan irigasi mandi angin di Dinas PUPR Kabupaten Banjar. M.A. bersama M.Y. selaku kontraktor pelaksanaan CV Garuda Raisya diduga berperan aktif dalam dugaan korupsi proyek jaringan irigasi bernilai Rp752 juta kemudian diadendu menjadi Rp830 juta lebih. Namun dari hasil pemeriksaan Kejari Banjar ditemukan pekerjaan inti proyek itu tidak dikerjakan. Dan dari perhitungan kerugian negara ditetapkan dugaan kerugian negara sebesar Rp753 juta sehingga M.A. dan M.Y. ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian dari ala bukti sebut kami pada harjim A. 9 Desember 2022 kemarin telah menetapkan tersangka M.A. selaku pelaksana konsultan dari perencana CV ANS Konsulindo sekaligus pelaksana konsultan pengawas CV Mitra Banuamadiri dan tersangka M.Y. selaku penyedia atau kontraktor pelaksana perat pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI atau daerah irigasi ya menyangin. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKP BPE 0303 garis miring SR garis mendatar 1414 garis miring PW 16 garis miring 05 garis miring 2022 tanggal 8 Desember 2022 dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp753.368.733,29 sen. Dugaan korupsi itu diendus kejaksaan sejak Juni 2022 lalu. Sejauh ini pihak kejaksaan belum bisa membuktikan ada tidaknya keterlibatan ASN dalam kasus yang hingga kini masih terus diperdalam.